Sebagaimana hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait operasi Ketupat 2021, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Esidorus, meminta agar Satgas COVID-19 segera mengaktifkan kembali posko-posko di perbatasan Kabupaten Bengkayang. Seperti di perbatasan Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kota Singkawang, termasuk juga dengan diperbatasan dengan negara Malaysia. Menurut Esidorus, pemeriksaan keluar masuk orang di posko tersebut dinilai sangat penting selain sebagai upaya mendukung aturan larangan mudik, juga sebagai deteksi dini pencegahan penyebaran COVID-19. Memang kita minta kepada Satgas COVID-19 agar kembali mengaktifkan pos-pos di setiap perbatasan kita perbatasan dengan Kabupaten Landak, Singkawang, Mempawah, Sambas, termasuk juga perbatasan dengan negara Malaysia. Nah itu yang memang diperhatikan bersama tadi. Dan tentu tujuannya adalah untuk membatasi daripada pergerakan orang. Terutama untuk mendukung program daripada Pak Presiden, bahwa untuk mudik ya, ditiadakan. Memang kita harapkan Satgas segera bekerja, sehingga memang apa yang sudah disepakati bersama tadi, jadi semua stockholder untuk kejalanan yang baik. Kemudian Esidorus juga meminta Satgas COVID-19 Kabupaten Bengkayang kembali melakukan rahsia penerapan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Bengkayang, Zainpon TV memberi tekan.